Mama Ketua Tim Penggerak PKK, Kau Pakten Kemudian yang sama juga saya hormati Bapak Cama Sasi Tamean Yang sama saya hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Nape, BANENO Kemudian yang sama juga saya hormati Mama Tim Penggerak Kecamatan Sasi Tamean Kemudian juga yang saya hormati Mama Desa Tim Penggerak Dekat Kecamatan Sasi Tamean Kemudian yang sama Saya banggakan tokoh adat, tokoh agama Tokoh masyarakat Dan singkatnya kita semua yang hadir Pada kegiatan kita sore hari ini Selamat sore untuk kita semua Selamat sore Tadi saya mau selamat siang Tapi saya lihat kayaknya matahari tidak ada lebih sore Jadi seperti apa yang tadi Bapak Penjabat bilang Memang ini hujan berkat Karena kita begitu sampai Hasil wakil ditiadakan Jadi hujan yang turun untuk menyambut kita Puji Tuhan Jadi hujan berkat Baik, saya disini saya menjelaskan Atau menceritakan juga Mengenai Dekranaster Jadi saya yakin Bapak-bapak dengan mama-mama ini Belum tahu apa itu Dekranaster Betul tidak? Paling hanya dengar PKK iya Tadi PKK, Mama Jarak Sudah menjelaskan Porsinya mati-mati Jadi saya menjelaskan tentang Dekranaster Jadi Dekranaster ini Kepanjangan Itu ada singkatan Jadi kepanjangannya Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jadi di setiap daerah pasti ada Dekranaster Apa tujuan dari Dekranaster? Jadi Yang harus kita Di Apa mindset-nya kita Kita buka bahwa Dekranaster itu tentang kantor Jadi Dekranaster itu adalah toko Toko-toko jualan Dan kita menampung semua hasil kerajinan yang ada di Kabupaten Jadi menjadi satu ciri khas Atau oleh-oleh khas dari Malaka Misalnya Kita Malaka punya ya khas dari Malaka Yang kita jual apa? Semua hasil kerajinan yang membangun-bangun dan mama-mama membuat Jadi mungkin saya minta ke Bapak Penjabat Kalau bisa dikali lagi Kira-kira apa yang menjadi ciri khas Dari kita punya Daerah pohon ini saya rasa sama Hampir sama Kita adatnya sama Kemudian hasil yang kita hasilkan juga hampir sama Nah disini saya Anggap kayak misalnya tisu Kotak tisu Sebenarnya kita juga bisa Anyang Contoh ini Kita pungkubah ini kan hampir mirip dengan tisu Ada juga yang lebih besar Tapi kenapa kita tidak punya ide-ide gitu Dan yang kita sudah buat dengan motif Misalnya kayak kita di Pohos ini kan motifnya beda Kita buat lagi dengan kita punya motif Ada kotak tisu Ada tutupan gelas Ada alat feeling makan Dan berbagai macam kerajinan Mungkin tas Tas ini kan Ada lagi Hal-hal seperti ini Biar masyarakat itu Mau Karena SDM kita ini Mau penjabat Tidak dipumpul dulu Tidak mungkin jalan Betul tidak? Lalu Mama-mama ini kadang bingung Setelah mereka hasilkan Mereka punya kerajinan ini Mau dijual kemana? Nah karena itu Di tahun-tahun depan ini Kenapa kita pun tenung tidak bisa bersaing Di luar Kita pun tenung ini hanya mampu kita orang Melaka yang beli Jual di Beli pun orang tidak mampu beli Karena harga Kita tidak bisa bersaing Kita pun harga terlampau mahal Coba bete Seperti permisi yang mampu mereka panggil Juta niang Nah Maik Terus juta niang Dia pikir panjang Ini saya beli Karena begini Sekarang tenung itu bukan lagi Jadi Kain yang dipakai saat ada Jadi Sekarang tenung itu menjadi passion Kenapa kita jadikan passion? Agar tenung ini bisa laku Agar tenung ini bisa dikenal Sehingga tenung ini kita jadikan passion Kita pakai Kita jadikan baju Betul tidak mama? Nah Karena itu Kita harus memenuhi Kita harus atur bagaimana Sehingga Tenung kita yang mahal ini Bisa kita Turunkan harga sedikit Sehingga pada saat kita jual Orang Bisa mampu beli Tertarik Tapi kemampuan Finansialnya Nah Jadi Kita belajar dari kompatan tetangga Kompatan Belu Dulu pertama kali tenungnya keluar Dia jual dengan harga Satu juta ke atas Saya pilih apa sekarang? Tenung Belu bisa di harga 500 Itu putus Dan orang Belu menjiplak tenung kita Mereka tenung kita pun tenung Toba begini Dijual dengan harga berapa? Bapak tahu Beteng ini dijual dengan 500 ribu Saya beli Tapi saya merasa itu punya kaya Ditenung di Belu Dijual di Belu dengan harga 500 ribu Ada cara dan triknya Sekarang begini Orang biasanya Bila kaya itu mahal karena putusnya banyak Betul tidak? Ini memang mahal Karena ini putus banyak sekali Caranya bagaimana? Jadi putusnya kita kurangi Putusnya kita buat putus kecil-kecil Kalau putusnya agak besar Berarti cukup dua atau tiga putus dalam satu lembak kain Sisanya garis-garis dan pepoit Jadi putus Garis-garis pepoit Garis-garis pepoit Putus lagi Garis-garis pepoit Kenapa saya bilang Tenun poho ini Tenun terbaik Kenapa orang-orang di Eropa Orang-orang di luar segeri Lebih suka tenun poho Karena kita itu memang Masih secara alami Proses pembuatannya Masih yang alami Cuma sayang Kita tidak bisa bervariasi dalam warna Kita hanya monoton di warna Merah hati tadi Betul tidak apa? Merah hati Sebenarnya begini Bagus Tetapi Seandainya saya beli Tenun poho Saya beli itu Besok Saya pakai tenun Kemudian besok Saya kunjungan kemana Saya pakai lagi Dalam hati Orang-hati Memanggung lagi Ini tidak ganti baju Betul tidak? Karena warna yang sama Kalau orang di luar sana Orang tidak melihat bahwa Oh motifnya bagaimana Tidak paham motif Yang mereka lihat adalah warna Nah karena itu Kita mulai bervariasi di warna Motif tidak bisa kita ubah Karena motif Sudah turun-temurun Dari nenek moyang Orang dari poho Tidak bisa turun-peh Karena itu Tidak bisa turun-peh Tidak bisa turun-peh Kita turun-peh Kita turun-peh Kita turun-peh Kita turun-peh Kita turun-peh Contoh Sekarang kebanyakan Merah hati Coba kita ganti dengan warna biru Kita ganti dengan warna hijau Atau diganti dengan warna ungu Dan lain-lain Pasti pembeli semakin tertarik Kemudian kita atur Untuk motifnya Sehingga bisa dapat harga yang pas Untuk dipasarkan Kemudian jadikan tenun ini Sebagai matah pencaharian Jangan sampai Mama dong Kita turun-peh Tidak ada yang mau beli Tapi kita berdam-dam Jadi Mama semua tenun Karena sudah ada Tidak ada di ujung Di tengahnya polos Kemudian Motif di ujung lagi Nah inilah kesalahannya Kenapa saya bilang Salah Bukan Bukan jelek atau bermati Penempatan motifnya salah Karena ketika Kita mau jahit baju Lebih banyak yang dikatakan adalah Kain polos Motif hanya sedikit Sebenarnya yang kita Mau ini kan motifnya Kalau kita mau kain polos Beli kain polos Nah kalau itu mari kita sama-sama evaluasi Supaya motifnya kita terbanyak Kalau saya lebih meminta Mama- Mama menyadul kain laki-laki Baik itu tokoit maupun putus Kenapa? Karena tokoit Ataupun putus dengan kain laki-laki Dengan ukuran Lebarnya 1.20 Panjangnya 2.10 Itu bisa dijadikan baju Kombinasi dengan kain sedikit Dan juga roh atau celana Tergantung Jadi mungkin ke depan Saat kunjungan berikut Kita lebih mendalami lagi Tentang apa itu dekaran Terutama di tenung ikat Karena saya begitu tertarik Dengan tenung ikat Dari poho Bukan karena saya orang poho Tidak Tetapi karena memang Hasil karya mama-mama di Poho ini tenungnya Luar biasa Dan banyak diminati Jadi kita nanti Mengatur sehingga Kain ini dengan harga yang bisa dijangkau Bisa kita pasarkan Dan bisa juga dikenal Oleh orang-orang di luar Jangan hanya Orang kenal Oh ini tenung belu Kok belu? Bukan belu Kita malahkan juga punya tenung Baik mungkin mama-mama Cukup paham Di sini ada berapa kelompok tenung Bapak? Penjabat Satu saja Yang aktif satu Yang aktif satu Oh iya Ini mungkin ada yang mau Bentuk lagi kelompok Boleh Sehingga bisa kita Yang lain ada Tapi Ini sampai saya lupa Ada yang lain Tapi ya itu Sidup sedang Kita mau Ya betul Karena masalah pemakaran Ya betul Itu Selalu lama Cerita lama Jadi ya Di sini kita bisa buang Nah tetapi Kita mengajarkan Bagaimana menenung yang baik Motif-motifnya Nanti kita sampaikan Sehingga Hasil tenung itu Sudah pasti kita ambil Karena kalau hasil tenungnya tidak baik Terus saat kumpulnya juga tidak rapat Ketika kita ambil Kita maru Waktu menjual Kita padahkan dengan kualitas Orang-orang di luar sana Kita akan Dasar minder sendiri Ketika kita punya hasil tenung Tidak baik Nah jadi ini mungkin Penyampaian dari saya Mungkin ke depan Akan ada pelatihan-pelatihan Untuk Mau-mauk penenung Jadi Untuk kunjungan kali ini Mungkin kita hanya bercerita Sementara sedikit Tetapi ke depan Sudah pasti Ada eksternya Baik Dan saya hanya gini saja Terima kasih banyak Untuk kita semua Terima kasih banyak Terima kasih banyak